Bersama Bapak pun saya sayang. Oh, Pak Paul Zang, Pak Nabi yang hebat. Sebenarnya dalam hati saya, Pak Nabi yang hebat. Cuman kan... Pantau. Itu foto di belakang Yesus, fotonya siapa itu? Pak, itu foto di belakang Bapak itu, fotonya siapa itu? Foto di belakang Bapak itu. Foto Tuhan Yesus. Itu foto di belakang Bapak, fotonya siapa kok? Yang bener aja, Bapak, jangan bercanda sama saya. Foto di belakang Bapak, fotonya siapa itu? Siapa ya? Itu fotonya siapa itu? Siapa? Pak Paul aja yang jawab. Loh, saya tanya Bapak, kalau malah tadi mau jawab. Itu foto Tuhan Yesus, Bapak. Nah, Wur, Bapak tau ya dari mana itu Tuhan Yesus? Itu bukan kesampak di pinggir rumah saya itu waktu di Indonesia, Pak. Mengujat. Mengujat bendurmu, peyang. Itu bukan kesampak di pinggir rumah saya, Pak. Itu bukan Tuhan Yesus. Ini parah, nih. Tenang, tenang. Tenang, tenang. Tenang, ini ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan pengacara Barada E. Deo Lipa Yumara dilaporkan ke polisi atas dugaan penodaan agama. Nah, ini calon viral ini. Bentar lagi. Ya, ternyata setelah kita simak di Google ya, berita-berita Google itu, si Yumara ini, dia lupa Yumara ini, sepertinya memang banyak masalah ya, karena banyak sekali yang melaporkan atas banyak tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh si Dia Lupa Yumara ini. Termasuk tuduhan dia terhadap Putri Candrawati kemarin ya, cuman saya nggak ingin bahas itu. Ya, Alhamdulillah kalau ini bisa sampai viral dan ini betul-betul terjadi, maka channel-channel Kristen itu akan betul-betul tiarap ya, bubuk, bubuk di pinggir jalan. Dia lupa Yumara dilaporkan atas dugaan penodaan agama ya, jadi itu nomor laporannya. Ada LP 28.9, Jumat 2 September 2002, dengan sangkaan pasal. Nah, itu kemudian ini, kok banyak laporannya ya? Oh, ini yang Kamarudin ini. Ini yang Kamarudin. Jadi Kamarudin dan Deolipa Yumara dilaporkan bersamaan atas tuduhan terhadap kasusnya Putri Candrawati. Dia semakin mengalami banyak masalah kayaknya orang sombong sih. Dia lupa ini. Kita lanjutkan, sahabat-sahabat videonya. Pak Deolipa Yumara. Kata penutu. Diperlukan Wiro Sableng. Nah, itu dia. Jadi yang dimaksud Sinto Gendeng itu adalah Yesus Kristus. Amin. Ya. Yang dimaksud Wiro Sableng teman saya itu adalah Roh Kudus. Amin. Pak Malekat Jibril. Mark Jibril. Amin. Yang dimaksud Nangkageni 212 itu adalah Roh Kudus. Amin. Amin. Itu adalah pernyataan Deolipa yang saya ulang. Kenapa? Karena di bagian itu perasaan saya terasa sakit gitu ya. Sakit. Tapi kalau seandainya saya di RT16. Tapi saya di RT6 yang enggak lah. Justru ini akan menjadi bahan tertawaan. Kenapa begitu? Karena Deolipa itu kemarin berkuar-kuar ingin melaporkan semua channel muslim yang suka menista agama Kristen. Dan akan melaporkan semua channel Kristen yang suka menghujat agama Islam. Nah karena Deolipa ini banyak ngomong entah Tuhan itu Allah itu sedang ingin membuat apa ingin mempermalukan si dia lupa ini. Akhirnya lidahnya ya bergerak sendiri mungkin itu. Ya jadi Allah sudah menuntun lidahnya agar dia itu keceplosan sehingga berani-beraninya mengatakan bahwa Sintu Gendeng itu adalah Yesus Kristus. Astagfirullahaladzim. Itu kan Tuhannya orang 2,4 miliar di seluruh dunia. Dibilang Sintu Gendeng coba. Yang gendeng siapa? Tapi barangkali memang seperti itu. Nyatanya ya umatnya ya kayak begini modelnya gendeng-gendeng semua. Jadi itu sekarang kenapa jadi sekarang katanya meletar kemana-mana ini karena sakit hati atau karena memang begini gitu loh? Begini. Kita ini kan perlu pengaruh se-Indonesia. Salah satu pengaruh se-Indonesia adalah supaya nama kita dikenal. Kalau nama kita dikenal omongan kita bermakna. Orang dengar karena kita tahu namanya oh si Olive yang ngomongan begitu kan. Makanya saya melibar kemana-mana supaya apa? Supaya nama saya dikenal. Kalau udah dikenal saya ngoci apa aja kok orang nurut. Betul nggak? Itu strateginya. Kita dengar sendiri barusan ya sahabat Rasya Alip bahwa apa yang dilakukan Deo Dia Lupa ini selama ini adalah hanya untuk pansos. Begitu karena dia terkadung tenar ya karena kasus si Barada E itu. Ya kemudian tapi tidak sampai seminggu dia dipecat menjadi lawyernya gitu ya. Ya akhirnya kesempatan itu dijadikan momen oleh si Deo Lupa ini untuk menjadi terkenal gitu. Ternyata benar apa yang disampaikan oleh pepatah-pepatah kuno di suku Arab sana itu. Dulu itu ada pepatah yang mengatakan begini. Jika kalian ingin terkenal, kencingilah air zam-zam gitu ya. Jadi kalau orang ingin terkenal itu tidak perlu dengan prestasi gitu. Bahwa dengan perbuatan buruk pun orang itu bisa terkenal gitu kan. Ya benar ternyata kayak si Saifuddin Ibrahim. Dulu siapa Saifuddin Ibrahim itu? Hanya seunggok daging. Begitu dia mengihina Rasulullah SAW apa yang terjadi? Ya terkenal tapi setelah terkenal dia bingung minta donasi. Dan video yang berikut ini menampilkan seorang penanya yang bertanya kepada dia lupa. Tapi pertanyaannya itu sangat ini ya. Sangat boleh dibilang rasis lah ya. Dia mengatakan bahwa Yonatan Nandar ini hanya urusan ikan teri. Ya kalau Nandarnya memang urusan ikan teri. Tapi ketika Anda menyentuh Islam ya. Maka terinya bisa jauh lebih besar daripada ikan paus. Dan mungkin akan menjadi sesuatu kengerian yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Kalau Anda terus memicu seperti ini ya habis kalian. Kalian cuma 7 persen. Ya kalian cuma 7 persen. Sudah banyak channel-channel Kristen yang ingin menkonfrontir kepada Yonatan Nandar. Dan menginginkan agar Yonatan Nandar ini mencabut laporannya. Ya seperti di channelnya Uti Watimena kemarin itu. Bahkan sampai dia nangis-nangis gitu. Ya. Tapi kalian orang-orang yang sudah tua ini. Yang sudah usur sudah mendekati mahrib ini. Masih saja kalian sombong gitu. Kalian nggak pernah bercermin dengan bahwa sebentar lagi nyawa kalian dicabut gitu kan. Udah jangan sombong. Ya kita dengarkan bersama sahabat Tuhan Vila. Ya selamat malam Papa. Iya Pak Suara. Pak Adi Olipa. Yang galak sekalian. Pertanyaan yang galak gitu. Satu menit aja. Nah jadi Pak Adi Olipa. Ya tadi kan salam merah putih. Jadi Pak Adi Olipa katakan tadi mau laporin semua penista agama Kristen maupun Islam. Oke ya. Saya merasa bagus strategi Pak Adi Olipa. Sekarang sudah populer. Semakin populer dan semakin populer kita doakan jadi selebriti sekarang. Jadi kalau masalah nandar mungkin itu urusan ikat teri lah ya. Jadi ya nggak apa-apa. Mulai dari yang kecil dulu baru dipercayakan yang besar. Jadi kita berharap sih UAS yang lebih kakap sama si Rijik yang dilaporkan juga. Karena ini sudah lebih nasional ya. Kalau si nandar mah kelas kecil lah ya. Itulah tadi pernyataan seseorang yang mengatakan bahwa kasusnya Yonatan Nandar ini kecil ya. Sebetulnya kalau Yonatan Nandarnya memang kecil gitu ya. Tetapi ketika nanti umat Islam ini bergerak bersama-sama ya selesai. Saya jamin kalian ini selesai semua. Kita abaikan saja jawabannya dari Deolipa. Kemudian kita berpindah di mana Deolipa ini mengakui bahwa Paul Jong ini adalah seorang nabi yang ke-26. Ini lucu sekali ini ya. Seorang Paul Jong ya. Wajahnya mirip babi. Darahnya darah Cina. Kemudian diakui oleh si Deolipa atau si Deolipa ini sebagai nabi yang ke-26. Bahkan si Paul Jong ini dipuji-puji oleh Deolipa bahwa Paul Jong ini adalah orang yang pintar katanya begitu. Aduh keren banget ini. Kita saksikan bersama sahabat Tuan Vila. Si aja lah. Bapak tahu. Kakak saya dua muslim. Pernakan saya muslim semua. Berkerudung. Mama saya tadinya muslim. Bapak saya juga muslim. Semua keluarga besar saya dari NO. Terus ngapain saya berperang sama saudara-saudara saya yang sedara sendiri? Buat apa? Ini dari saya sendiri. Nah ini adalah gambaran besar nantinya. Kalau kita di dalam kasih Tuhan siapapun agama gak penting. Yang penting kita adalah bersaudara dalam Tuhan. Dalam kemanusiaan. Dalam kasih. Dalam cinta kasih. Bersama Bapak pun saya sayang. Oh Pak Paul Jong. Pak Nabi yang hebat. Sebenarnya dalam hati saya Bapak Nabi yang hebat. Cuman kan saya gak mau cerita Bapak Nabi yang hebat. Supaya nanti Bapak jangan sombong. Bapak itu hebat. Nandar juga hebat. Itulah tadi sebuah ikrar yang disampaikan sendiri oleh si Dialupa Yumara. yang menyatakan bahwa Paul Sang adalah Nabi yang hebat. Dan saya mengakui Paul Sang adalah seorang Nabi yang hebat. Gak ada ajaran kayak begini. Di ajaran lain itu gak ada. Islam, Hindu, Buddha gak ada. Kalau tidak tertulis itu tidak diimani. Ini lucunya. Mana ada tertulis Paul Sang sebagai Nabi? Ya diimani sama si Dialupa ini. Kan kopla. Ya demikian sahabat Iwan Vila. Wabillahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax